dan komen yang baik untuk mendukung channel ini biar tidak ketinggalan nanti kalau ada episode selanjutnya lanjut selamat menikmati selamat pagi selamat ketemu lagi dengan wakomeng channel saat ini kita enggak bikin konten yang aneh-aneh tapi ini cuma sejar tutorial cara penggunaan peralatan sanjin ini kita pakai sanjin SDN 80 mesinnya pakai Honda Honda GX160 oke di saat kita menggunakan peralatan ini ini kan alat alat itu untuk mempermudah kita bekerja caranya di saat kita mengambil air dari selokan atau dari mata air kita enggak perlu pakai ember atau dasel-dasel mini yang lain kita cukup menerja jadi alat tetutnya alat tetutnya kita taruh di jumlah air nah itu dia usahakan untuk mencari jumlah air yang bersih lalu kita kasih penyaring kayak gini biar kotoran enggak masuk ke tabung dan selangnya kita taruh di sini nanti dengan sendirinya air akan terangkat ke sini mengisi tabung ini kita pakai tabung 750 liter oke kita mulai musah kan kalau hidup musah kenapa dibikin musah oke sedulurku tadi sudah cara pengisian tabung sekarang kita balik ini mau menginjak ke penyeprayan alias penyemprotan oke let's go ini kita taruh di sini pertama untuk mengambil air yang sudah dikasih racun yang kedua untuk mengaduk campuran misek kita ini biar merata nantinya oke kita cabut untuk nantiin jadi biar ini lebih awet jangan lupa ini ya ini tempat pelumas pelumas basa apa ya basa kerennya ketempat lah ini jadi kita harus selalu diisi nih dengan tempet karena apa biar gak mudah aus ini pendorongnya biar gak mudah aus gitu terus untuk meng ini bembelnya bembel apa-apa yang namanya linden biar awet nanti kalau keledai digendorkan lagi ini digendorkan di sini kalau kita kerja kita angkat lah oke go ahead selamat menikmati ini berukur yang di sana kita siap ayo kita lepas airnya jangan lupa ini ya bukain baru tekrar bisa jadi lihat ini lihat ini saya saya 留言 dan saya saya jadi seperti inilah untuk saudara kutani menyemprotan tanaman jeruk dengan cara pakai ini sasaran kita cabut dan walang sangit mudah-mudahan nanti tepat dengan sasaran terima kasih begini saudara jadi cara penyemprotan dengan santin biar hemat dan efektif kita enggak perlu harus muter-muter tanaman ini enggak perlu kita dari samping aja dari sini sasana nanti baliknya lewat sini yang sini ya nanti baliknya lewat gini yang ini terus begitu aja nanti udah tempatnya tembus kita enggak perlu harus keliling muter keliling muter cara penyemprotan cukup-cukup efisien kayak gitu jadi sekarang dari sini nanti baliknya lewat sini ke sini nanti terus jadi cukup satu kali jalan terus satu kali jalan terus tidak perlu muter-muter kayak gitu kayak kita pakai yang gendong itu loh enggak perlu kayak karena apa tekanannya cukup jadi racun yang yang kita kirim nyampe ujung sana yang dari sana nyampe ujung sini mudah-mudahan ini jadi tambahan an tidak perlu dan ini kodannya kodannya maki 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati